Dewan Pengawas KPK dalam konferensi persnya 19 Juni 2023 menemukan adanya dugaan pungutan liar di rutan KPK. Pungli tersebut diduga dilakukan terhadap sejumlah tahanan yang menjalani masa tahanan. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengklaim jumlah pungutan liar yang ditemukan sementara ini sudah mencapai 4 miliar rupiah. Uang tersebut diterima dalam bentuk tunai dan sebagian disetor lewat rekening pihak ketiga. Jumlah tersebut adalah jumlah temuan sementara dari bulan Desember 2021 hingga Maret 2022 dan diperkirakan akan terus bertambah. Albertina juga menyatakan bahwa temuan itu bukan berdasarkan aduan namun berdasarkan temuan langsung di KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Nama-nama tersangka juga telah diserahkan kepimpinan KPK dan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus ini. Albertina juga menegaskan bahwa KPK zero toleransi. Menindak lanjut hal tersebut, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan temuan dugaan pidana pungli dari Dewan Pengawas KPK dan kini pihaknya telah melakukan penyelidikan. Untuk langkah pertama, saat ini pihaknya telah melakukan tindakan administrasi terkait penanganan kasus tersebut. Di antaranya adalah mengganti petugas rutan yang terindikasi terlibat pungli. Penghutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan.